Halo Smart Viewers, balik lagi sama gue Hana dan selama setengah jam kedepan gue bakal bagi-bagi informasi seputar serna British dari dalam maupun luar negeri yang pastinya faksa dan no gossip. Apalagi kalau bukan di zoom in, gak di zoom habis. Nah Smart Viewers sekarang gue ada di Kemanggisan, tempatnya di Fishbahn. Nah disini tentunya mau makan ikan sih, tapi katanya bukan ada ikan dia doang disini. Nanti gue akan tanya-tanya langsung ya sama orangnya di dalam. Nah sebelumnya gue mau kasih berita dulu nih dari dalam negeri. Ada penyanyi cantik Yura Yunita yang baru saja merilis single terbarunya, yaitu buktikan. Nah seperti apa sih kita dibalik lagu buktikan ini? Kita lihat dulu. Yunita Rahman alias Yura Yunita kembali merilis lagu. Kali ini lagu berjudul buktikan hadir dengan warna musik yang berbeda dengan karya sebelumnya. Untuk tau informasi lengkapnya, yuk mari saksikan berikut ini. Sekarang aku baru aja rilis single terbaruku, judulnya adalah buktikan dan ini juga akan pertama dibawain di BINUS ini. Jadi di BINUS ini pasti akan seru banget karena Yura akan bawain single terbaru Yura, buktikan. Dan juga kemarin setelah ada intuisi, juga sekarang buktikan. Dua lagu itu adalah jadi jembatan menuju album kedua Yura yang sekarang lagi Yura persiapkan. Jadi doakan ya teman-teman, mudah-mudahan album keduanya lancar. Yes, kalau untuk album kedua sih memang satu album yang Yura banget sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman udah dengar album pertama Yura, juga udah ada benang merahnya bahwa ini musik yang Yura banget. Tapi untuk yang kedua ini akan banyak, hampir 90% lagunya Yura yang ceritain juga. Terus juga memang liriknya lebih intime, lebih dewasa, lebih banyak eksperimen di dalamnya. Terus memang akan twist ke music-music Broadway, ragtime, Dixie, ke jazz-jazz 20s. Tapi dikemas dengan bikinian. Untuk generasi milenial menikmati lagu aku kayaknya banyak banget ya. Apalagi generasi milenial sekarang kayaknya lebih mudah untuk menerima karya-karya baru. Apalagi yang mellow-mallow kayaknya banyak banget yang mudah. Kayaknya generasi milenial zaman sekarang tuh gampang banget. Terlalu happy dan juga terlalu mudah banget tuh. Gampang galau, terlalu mudah untuk galau. Dan kayaknya apalagi lagu-lagu-lagunya hampir semua dimakan sama semua teman-teman milenial. Belum juga lagu yang happy-nya. Jadi rasanya aku sangat berterima kasih sama semua generasi milenial sekarang yang selalu support karya-karya. Produksi lagu Buktikan juga merupakan kolaborasi pertama Yura dengan Handy dan Asta dari Kanan Musik yang bertanggung jawab sebagai penulis lagu, arranger, dan produser rekaman. Itu dia cerita di balik kisah buktikannya dari Yura Yunita. Nah selanjutnya ada lagi nih, dari Payung Teduh. Nah setelah hits nih Payung Teduh dengan lagu Akatnya, ada ceritanya juga nih di balik itu semua. Nah seperti apa sih cerita dari popularitas lagu Akat Payung Teduh ini? Popularitas band Payung Teduh terus menanjem. Sejumlah lagu mereka punya tempat tersendiri di hati peminat mereka. Salah satu hits mereka berjudul Akat disukai banyak orang. Nah untuk lebih tahu kesibukan mereka, mari simak cuplikan berikut ini. Semua lagu yang gue bikin bareng Bang Teduh itu enggak ada yang pretensius, enggak ada yang seakan-akan mau gue giniin, diapain. Kayak ingin pujan-pujan beneran datang dari mimpi, so malam gue beneran mimpi malamnya gue ceritain. Gue melihat kecantikan yang sangat-sangat menggugah hati gitu. Tidak gue ceritain secara lugas dengan kayak bertucur gue kalau lagi main teater atau penulis. Jadi kalau ditanyain triknya apa enggak? Tidak ada yang direncanakan dan dibuat sedemikian rupa supaya menjadi sesuatu. Tapi kita bikin sesuatu, yaudah bikin aja. Jadi kita bawain sesuai kemampuan kita, kalau enggak bisa minta tolong sama orang. Seru, luar biasa sambutan, maksudnya begini. Beda tempat, beda atmosfer yang akan berputar. Siklus energinya juga beda. Gue ngerasa setiap gue main depensi, yang gue rasain itu adalah gue kembali muda. Gue mengingat gimana capeknya mereka, kolektifitas mereka bikin acara. Terus itu yang gue refleksikan. Beda loh, kalau main depensi itu kayak, enggak tahu kenapa ya. Gue kadang ngerasa manggung di tempat yang serius. Itu maaf-maaf, kayak gue dilecehkan gitu. Maksudnya gini, aku dulu dilihatin kekurangan lu. Kalau di anak sekolahan, apapun yang lu kasih energinya itu balik. Ngerti enggak maksudnya? Kadang orang sebenarnya kalau kita manggung di luar sekolah itu kayak, Mungkin suka atau benci sama sekali, tapi yang mereka lakukan. Nah gitu, maksud gue energi kalau main depensi itu gede banget. Karena gue emang barang temen-temen biar anak-anak keringatnya mereka nikmatin gitu. Kayak, gue nyari sponsor. Tahu lah waktu sekolah, meskipun sekarang semakin mudah buat depensi-pensi bikin acara. Karena isu yang mereka bawa ya emang selalu diterima oleh sponsor gitu kan. Tapi yang itu gue rasain bahwa main di depan anak SMP, SMA, terutama di pensi-pensi sekolah itu Energinya gede banget, kembali mudah lagi. Jadi, rincang, seneng. Terdiri dari empat personal, payung teduh menyajikan musik-musik yang membuai. Seperti filosofi namanya, mereka menjadi pengayom yang meneduhkan dengan sentuhan khas berbunyi instrumen akustif serta lirik-liriknya yang puitis. Payung teduh pertama kali, Manggung, saya memang tidak pernah mau gratis. Dari zaman masih manajerin payung teduh sendiri. Awal-awal, terus ajak ke Marsya, terus sekarang masih di Sitiro. Nggak mau kalau gratis. Selama, bukan acara mau. Oke, karena apa? Ada effort disitu, jadi itu yang memang gue dan Tommy masih berdua dulu pormasinya. Pormasi! Biar orang-orang memandang bahwa apa yang kami lakukan itu bukan hal yang sekedar tempelan untuk kebutuhan acara mereka saja. Kalau ditanyain apa yang berubah dari zaman dulu, sudah sekarang sudah terkenal, saya masih merasa seperti kemarin. Mungkin orang yang memandang kami berbeda. Itu titik berat yang harus diperhatikan terhadap mungkin public figure yang lain. Kadang kita merasa bahwa sudah beda sekarang, dia nggak beda. Kami tumbuh dari kultur yang memang nggak, ini reward sih. Jadi maksudnya awal-awal juga gitu, lu datang ke kantin, ngejam, nggak ada, nggak terlihat juga gitu. Pokoknya ngejam aja bawa sendiri, ngejam aja, udah main aja ngibur orang-orang. Terus udah selesai, yaudah pulang gitu. Bahkan kami kadang yang bayar listrik ke tukang ST manis, karena listriknya kami colokin ampli. Beberapa tahun belakangan, reputasi payung teduh terbilang stabil dengan musikalitas yang dimilikinya. Di kalangan Jakarta dan sekitarnya, is dan kawan-kawan juga dikenal sebagai band yang membuat venue acara menjadi panggung bernyanyi bagi seluruh penonton. Well, sukses selalu ya untuk payung teduh. Itu dia cerita dari kesuksesan labu akad dari payung teduh. Nah, abis ini gue mau ngobrol-ngobrol dan mau mencicipi makanan yang ada di FishBite. Makanannya jangan kemana-mana, tetap di-zoomin. Nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, kali ini gue sudah bersama dengan, halo mas. Dengan mas siapa? Nama saya Iqbal. Nama saya Iqbal, disini saya sebagai ikatan untuk the FishBite. Oke, nah seperti yang gue bilang tadi, gue akan ngobrol-ngobrol disini sama yang, pokoknya yang mengetahui lah tentang FishBite ini. Nah, sebelum aku mau nanya FishBite, ini tuh sebenarnya namanya dari mana sih? FishBite itu sebenarnya namanya dari owner langsung. Artinya FishBite itu, dia itu makan ikan, makanan ikan. Oke, jadi kita disini tuh condongnya ke ikan. Kita makan cacing gitu mas? Iya, ikan. Oh, bukan. Disini kita condongnya ke ikan. Ikan yang kita pakai itu ikan dori. Oke, ikan dori yang emang rata-rata dipakai dan apa? Yang enak sih, ya. Yang teksturnya itu lembut. Nah, kalau untuk udah berapa lama sih dibuka FishBite ini? FishBite itu buka dari tanggal 8 September. Mungkin baru sekitar 2 mingguan. Oh, baru mingguan. Iya, kita baru ganti konsep juga. Oke, nah, boleh jelasin gitu? Maksudnya ganti konsep itu gimana sih? Ganti konsepnya mungkin untuk makanannya ya. Untuk makanannya mungkin kita cuma ada 2 menu disini. Ganti konsepnya untuk makanan. Oke. Ada ikan sama ayam. Oke. Nah, kalau untuk pemilihan tempat, kenapa sih milihnya itu di kemanggisan? Di kemanggisan mungkin tempatnya sih strategis menurut saya. Iya, soalnya banyak orang yang lewat juga di jalanan. Mungkin dekat juga sama kampus Finus. Nah, kalau untuk berapa macam, nah disini tuh ada berapa macam semas makanan? Ganti! Berapa macamnya untuk makanan kita masih ada 2 makanan, gak? Untuk ikan sama ayam. Itu udah pasti makanan ayam dan ikan? Iya, ayam sama ikan semua. Tapi untuk itu ada pilihan yang lagi. Ada pilihan sausnya, tambahan saus sama pasta. Oh, jadi macam-macam nih ada pasta juga? Iya, ada nasi. Oh, bisa nasi atau kentang, kayak gitu? Kentang juga. Oke, nah kalau untuk average harganya rata-rata harganya tuh dari beli tahun. Average harganya mungkin rata-rata murah sih. Dari mungkin untuk bisnis aja Rp. 34.000, kan? Kalau untuk emang bukanya itu dari jam berapa? Bukanya itu kita dari jam 11 sampai jam 12, kan? Oh, berarti emang lunch sampai? Diner. Diner, kayak gitu. Nah, kalau misalnya, apa namanya, favorit makanan disini tuh favoritnya apa? Untuk makanan favoritnya itu ada pasta delto cheese. Oke, disini justru malah yang disukain itu pasta ya? Pasta, sembanyakan pasta. Oke, nah sebelumnya aku masih mau ngobrol-ngobrol lagi mas, tapi ada video dulu. Dari Julie Estelle. Nah, ini kita dapet wawancara langsung sama Julie Estelle mengenai peran terbarunya di film terbarunya juga. Seperti apa kita lihat ini? Julie Estelle antusias menceritakan film terbarunya berjudul Gerbang Neraka. Film ini memberikan pengalaman baru karena ada silang genre yaitu scientific, adventure, dan horror. Dalam film ini, Julie berperan sebagai arkeolog yang meneliti situs Gunung Padang. Arni Kumala Sari, seorang arkeolog yang ditunjuk Presiden Republik Indonesia untuk menggali fakta piramida Gunung Padang yang misterius. Untuk lebih lengkapnya, yuk mari tanya langsung Julie Estelle nih. Disini saya berperan sebagai Arni. Arni adalah seorang arkeolog yang ditugaskan disini untuk mengekskavasi situs Gunung Padang. Kalau dari segi karakter sendiri, Arni adalah orang yang, she's an arkeolog yang pure arkeolog banget, yang idealis lah. Pokoknya pemikiran dia segala sesuatu itu hanya bisa dipecahkan oleh science. Jadi dia sangat idealis. Tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di film ini akhirnya mengharuskan dia untuk berubah. Apakah itu? Harus ditonton. Karena disini saya berperan sebagai seorang arkeolog, pastinya banyak riset yang harus saya lakuin ya. Kayak membaca buku, saya membaca buku mengenai Gunung Padang, lalu tentang arkeologi juga. Saya nonton dokumenter-dokumenter mengenai situs-situs purba kala lainnya di dunia juga. Lalu saya sempat berdiskusi bersama seorang murid arkeolog di Universitas Indonesia juga. Ya sisanya banyak research di internet juga sih untuk mengenai arkeologi. Film Gerbang Neraka ini menceritakan tiga tokoh, masing-masing yaitu Tomo diperangkan oleh Reza Radian, terus Arnie dimainkan oleh Julia Estelle, dan Guntur dimainkan oleh Dwi Sasono. Mereka bertiga ini memiliki background latar baka yang berbeda-beda. Namun mereka bersinggungan dalam sebuah situs yang bernama situs Gunung Padang yang di Jawa Barat. Dan akhirnya bagaimana situs itu merubah kehidupan mereka. Ini adalah sebuah film horror bernuansa adventure dan ada fantasinya juga. Kami tentunya pendekatannya karena ini bukan legenda urban. Ini lebih kepada tempat faktual yang memang benar-benar ada di Cianjur, di Jawa Barat. Tentunya kami mengadakan riset ke sana dan juga tentunya ada riset-riset yang sifatnya riset data dan lain-lainnya. Karena hal ini penting untuk mengground cerita ini dalam sesuatu yang memang faktual, yang benar-benar ada. Film yang disutradarai Rizal Mantovani ini akan tayang pada tanggal 20 September 2017 di seluruh bioskop Indonesia. Nah, kayaknya bakal seru banget nih filmnya. Buat smart viewers, jangan sampai tidak nonton ya. Itu dia silauhancara tim Zoom In dengan Julie Espel untuk di film per terbarunya. Nah, selanjutnya ada lagi Eun Ji dari Eping yang akan main di drama terbarunya. Seperti apa kita lihat di Eping Ji? Gou Jun Hee dan member Eping, Eun Ji, akan bermain drama Untouchable. Keduanya sudah dikonfirmasi oleh stasiun televisi JTBC. Selain mereka, ada juga Jin Gu, pemeran Seo Dae-yong di Descendants of the Sun tahun 2016, dan Kim Sung Kyung, aktor yang top berkat perannya sebagai Sam Chaeun Po di drama Replay 1994 pada tahun 2013. Drama ini akan menjadi drama kedua untuk Gou Jun Hee setelah She Was Pretty tahun 2015. Di drama ini, Gou Jun Hee akan berperan sebagai Gu Ja Kyung, anak dari mantan seorang presiden. Sementara Yun Ji sendiri mendapat karakter protagonis yaitu berperan sebagai seorang prosekutor bernama Soe Yira. Untouchable bercerita tentang kota Baekcheon yang sudah dikuasai selama tiga generasi oleh keluarga yang. Drama yang akan tayang di stasiun JTBC ini bergenre actionaire. Drama Untouchable rencananya mulai tayang pada 24 November 2017 setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 23 waktu Korea Selatan di stasiun JTBC. Well, bagi smart viewers, penggemar drama Korea boleh banget nih nonton Untouchable untuk mengisi waktu luang. Itu dia berita dari NGAP yang akan memerankan di drama terbaru ini. Nah, abis ini masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Iqbal ya, dan masih mau nyicipin makanan yang ada di Fishbowl tentunya. Makanannya jangan kemana-mana, tetap di-zoom-in, nge-zoom abis. Intro Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Masih sama Mas Iqbal disini dan ada dua makanan di depan gue. Tapi sebelumnya mau ngantar berita dulu nih Mas. Kalau di Indonesia nih lagi kekinian artis-artis itu bikin kue ya Mas ya? Iya betul. Nah, tapi kalau di luar ini tuh ada dari Justin Bieber, Taylor Swift, Jennifer Lopez semua bikin brand parfumnya sendiri. Nah, kali ini gak mau ketinggalan ada Shawn Mendes yang dia akhirnya membuat brand parfumnya sendiri. Seperti apa? Beritanya kita lihat aja. Menyanyi Shawn Mendes mencoba peruntungannya dalam bisnis parfum. Pelantun lagu Stitches ini meluncurkan parfum miliknya dengan nama Shawn Mendes Signature. Aroma parfum Shawn Mendes Signature ini cocok untuk cowok dan cewek lho. Shawn mengatakan secara pribadi, ia senang mencium aroma parfum cewek. Ia yakin banyak cewek yang senang dengan aroma parfum yang dia luncurkan ini. Chow 19 tahun ini mengklaim kalau wangi parfum miliknya bisa memberi efek tenang bagi siapapun yang menciumnya. Shawn mengaku wangi parfumnya ini mengandung unsur buah-buahan seperti lemon, nanas, apel, aneka bunga, dan maple. Parfum yang dijual dengan harga 59,5 USD atau setara dengan 793.000 rupiah ini memiliki warna botol biru laut. Tutup kemasannya berwarna gold dengan bandulan menyerupai bentuk pikitar dengan inisial huruf S. Duh, jadi pengen coba ya smart viewers. Selanjutnya ada berita dari Kylie Jenner yang sudah menjadi entrepreneur muda. Nah seperti apa sih berita kesuksesannya dia? Kita lihat di sini. Lahir dari keluarga yang terkenal dan mapan seharusnya membuat Kylie Jenner merasa aman tentang masa depannya. Akan tetapi, Kylie Jenner merasa tetap ingin berdiri dengan kakinya sendiri sebagai entrepreneur muda yang berhasil dibuktikannya sendiri. Yap, kita pasti tahu mengenai kesibukan Kylie Jenner di dunia bisnis. Sebut saja beauty brand lipkit, aplikasi Kylie Jenner Ape, dan fashion brand Kylie plus Kendall Collection yang diusungnya bersama saudaranya Kendall Jenner. Masing-masing meraih kesuksesan yang menakjubkan. Makanya, guna menjawab berbagai pertanyaan para cewek pemimpi mengenai kesuksesannya sebagai entrepreneur muda, Kylie Jenner buka suara. Dalam sebuah wawancara bersama Harper's Bazaar, Kylie mengungkapkan rasa syukurnya. Menurut Kylie, ini merupakan kelebihan yang membuatnya sukses yaitu berani mencoba dan fokus pada brand. Kylie merasa kasihan dengan orang yang memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena berbagai macam alasan. Padahal, sebenarnya kita harus mencobanya. Mas, bisa dijelasin nama makanan ini apa? Untuk makanan ini namanya itu fish and chip melted cheese. Oke, ini berarti ini fish ya? Iya. Yang ini fish. Nah, sama ini sih yang beda adalah yang aku lihat adalah kentangnya. Biasanya kalau makan kayak fish sama nasi atau kentang kayak gini, kentangnya biasanya plain atau cuma dikasih asin doang. Nah, kalau ini ada bumbunya. Ada bumbunya, Kak. Bumbu untuk brand price itu pakai barbeque sama keju asin. Keju asin? Oke. Nah, tapi ini bisa diganti apakah dengan nasi atau? Enggak, Kak. Di menu sendiri kita kan ada pilihannya ada fish and chip, ada fish pasta sama fish rice. Oke. Oh, fish pasta pun juga ada? Ada. Oke. Agak unik sih ya, biasanya orang makan ikan sama nasi, ikan sama kentang. Ini ikan sama pasta. Nah, bisa dicobain di fish bite ini. Nah, kalau untuk dari sausnya sendiri, ini ada dua. Yang ini biasa saus sambal. Kalau ini? Itu namanya saus tartar. Oh, ini saus tartar. Kita mencobain ya, Mas. Nah, kalau ini ikan dori. Ikan dori. Di atasnya dikasih keju melted. Lihat. Gituin. Nah, kalau ini tuh kisaran harganya berapa? Eh, bukan kisaran dong. Berarti ini harga pastinya? Harga pastinya sekitar, gitu. Nah, teks itu Rp40.000an ya? Ini Rp40.000an. Dan ini udah kenyang sih harusnya. Tapi enggak tahu orang Indonesia udah kenyang apa belum makan ini doang. Oke, kalau asinnya pas sih. Maksudnya enggak keasinan, enggak kekurangan juga. Anak sih lembut. Enggak bisa ngomong. Nah, selanjutnya nih Mas. Kalau yang ini apa? Oh, untuk yang ini dia chicken cheese melted cheese juga sama. Oke. Nah, ini cuma bedanya dia chicken? Iya. Oh ya, sama ini. Bumbu dari kentangnya di sini kita bisa pilih nggak sih? Mungkin ada keju, kayak gitu kan. Oh, enggak ada. Kita semuanya sama. Ini kita balado. Balado semua. Balado dan keju. Ini asin. Nah, ini untuk yang? Cuyang ayam. Cican. Cican. Kalau yang chicken ini berapa untuk harganya? Untuk chicken itu dia agak lebih murah ya? Daripada ikan. Rp2.000. Yang enggak suka ikan bisa pesannya ayam. Nah, kira-kira mau nambah menu baru nggak sih Mas? Untuk menu baru pasti. Pasti kita selalu rambang. Untuk kira-kira mungkin di dalam 3 bulan itu pasti ada teman menu baru lagi. Tapi kira-kira bisa mungkin ada di start-nya gitu atau gimana? Ya, kita lihat nanti ke depannya pasti. Kalau ada pasti ada. Nah, makanya ditungguin terus ya. Dipantau sosial medianya. Nah, kalau kita mau tahu nih menu-menunya kan kita bisa lihat dulu di sosial medianya. Sosial medianya apa sih Mas? Mungkin ada di Instagram, Facebook, Twitter, kelihatan di Instagram. Semuanya langsung cek aja di Fishbutt. Nah, kalau untuk harapan Fishbutt-nya untuk ke depannya apa sih Mas? Harapan Fishbutt mungkin ya. Untuk yang pertama pasti pengennya kita buka cabang lagi lebih banyak di mana-mana. Terlebih berkembang dan selalu kira-kira ke depannya. Amin. Nah Mas, aku lupa. Ini katanya salah satu favorit di Fishbutt juga. Namanya apa nih? Itu namanya Tahiti. Tahiti. Nah ini kalau untuk harganya sendiri? Tahiti sekitar Rp25.000. Rp25.000. Nah ini lagi kekinin juga sih. Tahiti-tahiti gitu kan Mas ya. Dimana-mana udah ada. Nah di sini langkah banget sih. Jadi kalau mau ayam bisa, mau ikan bisa. Bahkan mau ikan pakai pasta juga bisa. Bisa langsung datang aja ke Fishbite. Nah boleh di jalan mana apa tuh Mas? Kita di jalan Roblong nomor 8A. Oke di Kemanggisan. Kemanggisan. Bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 11 sampai jam 12 malam. Oke. Nah itu ya. Jangan lupa terus saksikan zoom in di hari dan jam yang sama Mas. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Fishbite. Dan untuk smartphone semua. Terima kasih juga. Jangan kemana-mana terus saksikan zoom in di hari dan jam yang sama. Akhir kata Hana pamit. Masih gue pamit. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!